Dewas kepada KPK Tentu dalam perspektif pidana Itu perlu dijelaskan Aktus reusnya apa Artinya perbuatan yang melawan hukumnya apa Kemudian siapa yang memiliki niatan awal Apakah dia sebagai pelaku Apakah dia sebagai turut serta Apakah dia yang kemudian Membujuk, menyuruh, ataukah hanya membantu Itu proses penyudikan Jadi mohon dipahami Kami tidak sedang mentargetkan waktu Tentu kami berkomitmen untuk Menyelesaikan secara cepat Sesegera mungkin Tapi tidak boleh kemudian berdasarkan waktu Kemudian Ketukupan bukti untuk Mengungkapkan peristiwa bidananya Apa dan siapa yang terlibat Itu kemudian takut terabaikan Itu yang mohon dipahami Jadi kami berharap tentu secepat-cepatnya Kalau bisa Jangankan anda tadi nanya Apakah satu bulan, apakah dua bulan Kalau bisa satu minggu bisa Ya tentu kami akan lakukan Tapi itu kan bukan target waktu Tapi pada kualitas Ada gak sih indikasi Kalau ngasih pengguli itu Tersantunya bisa keluar sebentar Dan rutan Sekarang bisa ada Indikasi kesini Yang kita Dapatkan informasi ya Mas Diliang ya Itu Penglinya biasanya Berkaitan dengan Akses untuk Memegang Handphone Kemudian akses untuk Mendapatkan Apa Makanan minuman tambahan Dari keluarga Akses kemudian Untuk mendapatkan Keringanan Jadi biasanya kemudian Yang Yang Apa Yang Anggap membayar Begitu Itu tidak Tidak diperintah-perintah Untuk melakukan Kerja-kerja Misalnya membersihkan Kloset Dan lain-lain Itu yang Masih ter Apa Terinformasikan Lebih lanjut Apa saja Mungkin Apakah Sebagaimana Dini Tanyakan Atau mungkin Lebih dari itu Kita masih akan Selirik Nominalnya sendiri Berapa sih Pak Biasanya untuk pengli Kira-kira Pak Beda-beda Sekitar Ada bulanan Mereka Sekitar 2 juta Sampai Variasi Jadi itu Dikenai perbulan Jadi Nyetor mereka Melalui Rekening Diluar Insan KPK Bahkan dari Keluar itu Keluar lagi Keluar lagi Baru masuk Jadi Layernya ada Tiga Tadi Dalam diskusi Pak Guplung Sampai bilang Bahwa Dugaan pelanggaran Yang memudahkan pegawai KPK Sudah terjadi Sebelum Ada Pak Guplung Menginggir Sebelum Tahun 2019 Tadi juga Ada Pak Guplung Beranggir Istilah Memanggir Menganggir Saya sampaikan Di Diskusi Tadi Karena temanya Badai IKPK Bagi KPK Utamanya Saya Saya sampaikan Ini bukan Badai Ini adalah Hasil dan buah kinerja Dari Dewas Jadi keberadaan Dewas Ini yang kemudian Mengungkapkan Banyak hal tadi Sebagaimana Didiskusikan Kalau Anda Mengatakan Ini sebagai Badai Padahal Ini kami sedang Bersih-bersih Dan menemukan Kekotoran-kekotorannya Yang diungkap Sehingga Kita Kemudian Berdiskusi Di Sore hari ini Jadi Saya merayakan Hasil-hasil Dari kinerja Dewas ini Itu yang Apa Yang Saya maksudkan Sebagai Sebagai Bagian Dari Kinerja Bersih-bersih Dari Dewas Bahwa Apakah benar Terjadi sebelumnya Sebagaimana Saya sampaikan Kami Di awal 2020 Baru Naik Itu Kami Memberitahkan Kepada Inspektorat Dan Inspektorat Kemudian Setelah Menemukan Apa Beberapa Peralatan Device Handphone Yang ada Di Rutan Yang Tidak Teramankan Kemudian Ditelusuri Ditanya Siapa Yang Punya Ternyata Yang Punya Itu Adalah Orang Yang Sudah Semula Di Rutan KPK Kemudian Sudah Sudah Dipidana Sehingga Menjalani Masa Pemidana Di Surabaya Ditanya Ke Surabaya Tidak Ngaku Jadi Kami Sudah Menengarai Bahwa Itu Ada Permainan Ada Kongkali Kong Di Rutan Sejak Awal 2020 Kalau Kemudian Handphone Itu Ditemukan Di 2020 Padahal Yang Memiliki Handphone Itu Sudah Dilapas Berarti Sudah Dia Sudah Masuk Kelapas Sudah Sebelum Produk Kami Jauh Tapi Pada Itu Di 2020 Kami Yang Melakukannya Tidak Dapat Fakta Itu Bahwa Ada Pemerasan Ada Gerasif Baru Terungkap Kan Terungkap Bukan Dari Bukan Warga Bukan Yang Ditahan Yang Ditahan Dengan Kemudian Pegawainya Selalu Namanya Simbiosis Mutualism Dia Selalu Saling Menjaga Ip Untuk Tidak Ngomong Ini Kan Kemudian Terbongkarnya Bukan Dari Warga Bukan Dari Pegawai Tapi Dari Keluarga Yang Mendengarai Ada Ada Masalah 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 Kemudian Dari Situ Dari Situ Belum Terungkap Sesungguhnya Tentang Uang Uang Kami Kemudian Minta Kepada VPATK Untuk Menurut Terundus Jadi Sebenarnya Terungkapnya Bukan Dari Pengakuan Ataupun Dari Informasi Baik Dari Penghuni Maupun Penjaga Hutan KPK Tapi Sebenarnya 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 Disampaikan Jadi Saya Tidak Masalah Asusila Karena Itu Wilayah Dewa Dewa Sudah Menilai Menghukum Yang Bersambutan Bahwa Mbak Dinda Mengatakan Ini Bukan Sekali Bukan Dua Kali Bahkan Itu Menunjukkan Kira-kira Apakah Pelecehankah Apakah Pemerkosan Atau Apakah Bukan Itu Sekali Lagi Dewa Sudah Memutuskan Kalau Dewa Kemudian Melimpahkan Kepada Apra Penegungan Dain Lain Sekali Lagi Kami Menghormati Pendapat Dewa Kira Itu Masalah Tahun 2020 Belum Ada Pengindahkan Yang Pernah Dilakukan Pekat Kami Tidak Menemukan Jadi Sudah Kami Tulsur Jangan Lupa Like Subscribe Dan Share Ya